Hai kembali lagi Dosis, Dr. Ngeksis Perkenalkan nama saya Dr. Avicena Saya akan sedikit sharing-sharing tentang vaksinasi Hmm kira-kira apa sih vaksinasi? Pentingnya apa ya? Hmm kayaknya kok gak penting ya? Kayaknya salah besar deh Nah mau tau lebih lanjutnya? Check it out! Vaksinasi Vaksinasi atau yang biasa disebut dengan imunisasi adalah Memasukkan suatu zat tertentu yang sudah terbukti secara ilmiah Kedalam tubuh kita, baik dalam otot maupun di bawah kulit Untuk meningkatkan kekebalan tubuh Nah emangnya penting ya divaksin? Kayaknya sekarang udah gak ada penyakit pernakit berbahaya deh Ngapain divaksin? Ups salah guys Jadi ternyata vaksin itu bukan karena kita udah gak ada di virus, gak ada di penyakit ini Bukan Kita gak akan tau nih kapan si virus, kapan si penyakit ini akan booming Kapan itu akan menimbulkan breakout, kita gak ada yang tau Maka tujuan kita vaksinasi atau imunisasi adalah untuk mencegah sebelum itu terlambat Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati Duitnya nih yang eman-eman banget nih kalo misalnya udah sakit Nah terus bahaya gak sih sebenernya vaksin itu Jadi vaksin itu memang ada yang dulu, yang dulu banget nih itu belum terbukti efektif Tapi semakin kesini karena semakin banyak penelitian Oh sudah banget terbukti efektif, sudah terbukti aman, sudah diuji berkali-kali, sudah terstandarisasi internasional Jadi kalian guys gak perlu takut kalo misalnya di vaksin Vaksin itu bener-bener sudah aman, terjamin, berkualitas Dan sekarang pun juga udah ada yang digratisin sama pemerintah, sudah masuk ke program pemerintah Ada juga yang masih berbayar Nah tinggal kalian nih, mau gak di vaksin buat mencegah Nah pentingnya apa sih sebenernya ibarat gini Kalo misalnya kita sakit nih, kita kena cacar Secara otomatis si virus masuk ke dalam tubuh, kita gak tau virusnya masuk Terus tiba-tiba udah demam lah, udah bentol-bentol lah di badan Terus langsung meriang, seminggu gak hilang-hilang Kontingnya udah sampe banyak seluruh tubuh, mukanya udah sampe jelek Terus habis itu jadi koreng Nah itu kan udah kayak ya ampun Kasian banget sih harus kena varisela atau cacar dulu sebelumnya Nah sebelumnya biar kita gak kena itu nih, lebih baik di vaksin Jadi gak akan tuh kayak yang demam dulu, gak akan sampe pelenting-pelenting Gak akan sampe jadi koreng Jadi tetep kalian glowing, kulitnya tetep mulus Jadi gunanya untuk vaksin adalah mencegah Biar tidak terjadi penyakit Seperti halnya polio yang ada kasusnya di Aceh Mereka katanya sih udah vaksin Tapi kok ternyata enggak ya Sehingga anak-anak kecil yang harusnya dikasih polio Vaksin polio yang dari mulut maupun yang suntik Mereka gak dikasih nih Akibatnya apa? Anak-anak banyak yang cacat, banyak yang nutuk Kalau misalnya kalian nih yang jadi ibu-ibu muda Atau yang akan jadi ibu Harus bener-bener mikir nih Kayaknya emang ini penting banget Saya gak mau nih anak saya kena cacat Anak saya kena lumpuh hanya gara-gara polio Vaksin itu gak cuma buat bayi doang Vaksin juga bisa buat bayi Anak SD, anak SMP, anak SMA Bahkan ibu-ibu muda pun yang mau nikah Atau yang sudah jadi ibu-ibu muda Juga harus divaksin Bahkan yang sekarang banyak juga vaksin untuk yang dewasa kayak kita Maupun yang sudah lansia atau sudah sepuh Nah vaksinnya apa aja sih? Vaksin di Indonesia itu ada dua perdoman Satu dari IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia Dan satu dari PAPDI atau Perkumpulan Dokter Penyakit Dalam Indonesia Nah vaksinnya itu ada banyak banget macemnya Kalau yang anak-anak seperti yang kalian udah tau di buku Pink KMS-nya anak-anak tuh udah banyak banget Mulai dari polio, BCG, terus rotavirus, DPT Yang intinya adalah kalau misalnya mau dijelendrehkan satu-satu BCG untuk mencegah TBC pada anak Terus polio untuk mencegah kelumpuhan DPT untuk mencegah penyakit dipteri pertusis Yang biasanya dikenal dengan batuk rejan Terus ada juga imunisasi tetanus pada anak Mencegah biar anak dari kecil itu gak terinfeksi tetanus Sehingga gak akan menjadikan kejang-kejang bahkan kematian Terus ada juga rotavirus yang jarang banget ibu-ibu ini tau Jadi si vaksin rotavirus ini tujuannya adalah mencegah anak Biar tidak diare-diare terus nih Apalagi waktu usianya kurang dari 2 tahun Terus habis itu ada vaksin influenza Yang biasanya nih anaknya hampir tiap bulan batuk-batuk Pilek terus berulang Dan itu selalu dalam 1 tahun bisa kita cegah Dan bisa kita minimalkan dengan vaksin influenza Ada juga yang namanya PCV atau pneumococcus Dia adalah vaksin untuk mencegah pneumonia Jadi anak-anak yang biasanya batuk pilek Kadang belum tentu semuanya karena influenza Bukan hanya batuk pilek biasa Tapi juga bisa karena bakteri atau virus Yang bikin paru-paru bawah mereka rusak Sehingga kalau nafas itu akan susah sekali jadi sesek Yang berakibat pada anak jadi harus di ventilator Dipasangin alat bantu nafas Nah itu biar tidak mencegah seperti itu Ada nih vaksinnya Nah terus itu adalah beberapa vaksin untuk anak Ada lagi vaksin untuk dewasa Vaksin untuk dewasa sebenarnya gak terlalu banyak sih Gak kayak waktu anak Tapi yang paling penting adalah untuk yang wanita HPV HPV itu vaksin untuk mencegah kanker cervix Jadi pada wanita yang dia umurnya sudah mulai produktif Dia sudah menikah akan lebih baik disarankan untuk vaksin HPV Kenapa? Karena kanker cervix di Indonesia menjadi pembunuh nomor 2 di dunia Dan juga di Indonesia Sehingga kita perlu nih mencegahnya Lalu selanjutnya ada vaksin influenza Karena musim gak menentu Makin kesini makin gak jelas Biar kita gak menularkan batuk pilek ke anak Kita perlu nih divaksin Buat menjaga diri kita dan juga menjaga anak-anak kita Terus abis itu untuk yang dewasa juga bisa vaksin hepatitis A Biar apa? Biar gak jadi penyakit kuning Ada juga vaksin tipes Pada dewasa sering tuh Kadang kalau ke dokter suka Duh, kok saya jadi tipes sih? Nah, biar gak jadi kayak gitu Dan gak berulang Ada nih vaksinnya Nah, terus selain itu juga untuk yang lansia Ada vaksin PCV PCV ini pada lansia adalah untuk mencegah Penemoni atau penyakit radang paru-paru bagian bawah Biar si lansia ini Kalaupun dia batuk pilek Tidak akan sampai berat jatuhnya Tidak akan sampai meninggal Ataupun pakai alat bantu nafas Nah, setelah saya menjelaskan tentang vaksinasi Manfaat vaksinasi Pentingnya vaksinasi Maka, ayo buruan langsung kita vaksin di PMI Solo Sekarang PMI Solo sudah menyediakan layanan vaksinasi Yang bekerjasama dengan rumah vaksinasi Solo Sebelum kalian kena sakit Maka, ayo buruan kita vaksin Buat menjaga kekebalan tubuh Diri anda Lingkungan anda Orang tua Anak Yang kalian sayangi Oke, untuk tema selanjutnya Kalian mau request apa nih? Langsung komen di bawah ya Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!